Baru tuduhan-tuduhan, kita melihatnya ini adalah emosional sesaat dari mereka yang gagal untuk mencapai kemenangan. Tapi akan kita kawal terus, jangan sampai ini bergulir dari hanya sekedar wacana bisa menjadi suatu hal yang besar. Kita pasti akan menolak dan kita yakini bahwa pemilu terhadap jalan dengan baik berkuali dengan aturan dan keletapannya. Kalau yang paling kemungkinan untuk memberhentikan masalah kecurangan ini kan supaya pemilu ini sudah terima hasilnya itu adalah gugatan yang haruslah di BDW. Yang akan dikhawatirkan itu seolah-olah intervensi yang ditolak. Nah itu seperti apa? Apakah MK ini masih bisa dipercaya untuk mengembangkan kasus seperti ini? Kami yakin di RKD masih penuh dengan kejujuran dan menyinggi kebenaran dan terbukti dari orang lain ini yang pasti diajukan, putuskan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Soal angkat kalau bisa nanti kumpul bukti semua harus gimana? Ya nanti itu hak konstitusional dari institusi masing-masing. Tapi kami yang pasti dari partai koalisi bersyukung, baik pemerintah ataupun juga koalisi Pak Prabowo ini, KIM, ini meyakini bahwa pemilu terhadap jalan dengan baik dan hasil ini benar-benar sesuai dengan KIM. Dari Golkar sudah berbahasa kabinasi yang ini juga? Kalau dari Golkar sekarang kita menunggu real town dulu, karena tamat terutama itu sama dengan sesuai, bersahkan. Lalu kan kita juga melakukan persiapan untuk Pilkada. Kami rencanakan Pilkada akan dipercepat ke bulan September jika sudah mulai tampan-tampannya. Jadi kita fokus gitu sebelum sudah berpikirkan ke tampan yang berikut. Soal hal kaget ini kan 01 pasti menunggu PDIP begitu untuk... Terima kasih telah menonton!